TNI Angkatan Laut Kapal dengan panjang 30 meter dan lebar 12 meter ini mampu melaju dengan kecepatan hingga 12 knot Nantinya kapal tunda yang diberi nama TD Ranai 405 ini akan ditempatkan di Lantamal 4 Batam Selain berfungsi untuk membantu manuver kapal perang Indonesia saat hendak masuk dan keluar area pelabuhan Kapal ini juga dirancang untuk membantu operasi search and rescue Serta dapat membantu pemadaman jika terjadi musibah kebakaran kapal di laut maupun area pelabuhan Sementara itu kapal hasil karya anak bangsa ini juga memiliki sistem oil dispersant Untuk penanggulangan pencemaran air laut oleh tumpahan minyak Mudah-mudahan semua berjalan aman, lancar dan sesuai dengan rencana Sehingga nanti faktor keamanan dan keselamatan kapal kapal di jajaran TNI Angkatan Laut Khususnya pada saat memasangkan lepas dan sandar dari remaja Bisa lebih berjamin karena dengan adanya kapal-kapal tunda yang kita miliki Penggunaan produk dalam negeri untuk pembunuhan alat utama sistem senjata ini Dilakukan TNI AL sebagai bentuk komitmen dalam upaya mendukung pemerintah Meningkatkan perekonomian sekaligus sebagai wujud kemandirian bangsa Selain itu kapal yang dibangun oleh galangan kapal dalam negeri ini Kualitasnya juga tidak kalah dari hasil produksi galangan kapal luar negeri Hyrule Insan, JAK TV